6 pelajar bernasib nahas saat berziara ke makam Sunan Giri, Kabupaten Gresik, Senin Siang. Mereka terjepit di antara bodi mobil sedan dan bes pariwisata akibat sopir mobil lalai menginjak gas yang seharusnya rem saat hendak parkir. Akibatnya, satu orang tewas. Sementara di Probolinggo, seorang ayah dan dua anaknya tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Suasana kepanikan mewarnai evakuasi oleh polisi dan warga terhadap 6 pelajar yang jadi korban insiden kecelakaan di area parkir makam Sunan Giri, Kabupaten Gresik. Dari hasil olah TKP polisi, penyebab kecelakaan bermula saat sopir mobil berwarna hitam yang hendak memarkir kendaraannya tak menyadari maksudnya untuk menginjak rem, justru menginjak pedal gas. Kejadian fatal pun terjadi seketika. Mobil meluncur, tak terkendali dan menghantam sedan silver di depannya. Hantaman tersebut membuat kendaraan terdorong saling menggencet satu sama lain. Naas, di antara mobil Aila dengan bus tengah berdiri 6 pelajar asal Kabupaten Grediri yang sedang berziarah ke makam Sunan Giri. Spontan mereka langsung ikut menjadi korban peristiwa ini. 5 orang menderita luka berat dan 1 pelajar tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sedangkan 5 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit Semen Gresik. Itu kumpul di belakangnya bus, nah belakangnya lagi ada mobil putih. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya lihat mobil putih itu udah kayak jalan kenceng gitu, jadi semuanya lari terus kayaknya ya takrak. Sementara kecelakaan maut terjadi di jalur Surabaya-Sidoarjo. Diduga bersenggolan dengan kendaraan lain, seorang pemotor terjatuh hingga terlindas truk kontainer yang melaju searah dengan korban. Karena luka berat, korban tewas di lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSU di Sidoarjo, dan peristiwa ini menyebabkan kemancetan panjang di jalur Surabaya-Sidoarjo. Warga Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo, dikagetkan dengan tertabraknya pengendara sepeda motor oleh kereta api saat melintas di perlintasan sebidang pada Senin pagi. Korban tewas Kopda Ainuroshit merupakan anggota Kodim 0820 Probolinggo, warga Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo. Selain dirinya, korban tewas lainnya diketahui dua anak korban berusia sekitar 5 dan 7 tahun. Korban dari selatan mau menuju ke utara, anak dua, bapak satu, jadi tiga mas. Tiga, apa naik motor ini ya? Naik motor Supra 125. Untuk motornya sampai terseret berapa? Sekitar 1 kilo kurang lebih. Sementara menurut Komandan Polsuska Daob 9 Jember, Kapten Muhammad Halil, perlintasan kereta tersebut bukan resmi milik PT KAI atau di sub setempat, melainkan swadaya warga. Diduga saat kejadian tidak ada warga yang berjaga. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah ketiga korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Tim Liputan